Hukuman yang berat dan setimpal perlu diberikan kepada para pelaku yang bertanggung jawab. Tapi saat ini kan hanya 6 tersangka. Soal tadi disebutkan oleh Pak Saiful, ada undang-undang keolahragan. Apakah itu cukup kuat untuk menjerat lebih banyak pihak yang bertanggung jawab? Ya ada undang-undang keolahragan, ada juga kitab undang-undang hukum pidana yang bisa menjerat. Bahkan kalau kemudian hasil uji laboratorium terkait gas air mata ini digunakan sebagai salah satu barang bukti bahwa betapa berbahayanya gas air mata yang dilontarkan. Dan menghilangkan nyawa. Dan menghilangkan nyawa sampai 88. Ini kan artinya harus ada pihak-pihak lain dari kepolisian yang bisa jadi tersangka misalnya yang mengeluarkan dari gudang. Kenapa? Kok bisa barang-barang expired digunakan untuk kegiatan pengamanan? Ada proses mempersiapkan barang itu kan? Nah ada proses termasuk orang-orang yang melakukan penembakan. Ada 88 penembakan yang dilakukan di dalam dan di luar. Artinya kan terlalu banyak dan ini di luar logika untuk misalnya memecah masa misalnya. Nah ini kan bisa juga mereka-mereka yang melakukan penembakan ke arah penonton dan sebagainya. Ini bisa juga dijerat hukum lagi karena ada rencana atau ada kelalaian yang mengakibatkan banyak orang meninggal dunia. Itu yang berikutnya. Yang ketiga ada juga misalnya hasil otopsi nantinya. Walaupun saya melihat akan sangat lambat karena hasil otopsi ini baru 80 hari setelah otopsi baru akan terbuka semuanya. Ditambah validitasnya 35% karena yang meninggal sudah cukup lama, 1 bulan gitu. Otopsi kan maksimal 10 hari ketika dikubur kemudian diotopsi sehingga hasilnya bisa palit. Nah kita cuma bisa berharap kepada misalnya pihak forensik dan sebagainya bisa mengungkap ini secara terbuka. Jangan sampai lagi kemudian ada ketakutan. Karena TGIPI pernah mengalami di lapangan betapa dokter-dokter juga takut untuk mengeluarkan. Apa yang membuat mereka takut? Ya karena ada intimidasi, ada tekanan, ada intimidasi. Dari pihak mana? Dari pihak kepolisian. Itu yang terjadi di lapangan. Dan ini yang harus sejatinya Kapolri bisa kemudian bersikap tegas untuk mengusutuntas ini semua. Karena bagaimanapun sekarang bola untuk kasus keunjuruan ini ada di penyidik dan itu ada di polisi. Jangan sampai kemudian tebang pilih sehingga masyarakat menjadi kecewa. Yang pada akhirnya ini akan membuat apa ya? Ada gap antara polisi yang harusnya bertugas mengamankan dan membuat masyarakat menjadi tenteran dan nyaman. Ada hubungan itu yang baik. Ada jarak dan tidak kepercayaan lagi. Dan itu sudah terjadi di masyarakat misalnya. Di mana orang ada kekecewaan dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan, wah entah ada gas ermatan ketika ketemu polisi. Seperti itu, canda-canda seperti itu. Nah ini yang harus menjadi PR buat Kapolri saya pikir untuk kemudian bisa memberikan instruksi setegas-tegasnya agar kasus keunjuruan ini diusutuntas dan diterselesaikan. Karena ini akan menjadi momentum untuk memperbaiki kita polisi yang saat ini terturuk. Oke, baik. Soal salah satu rekomendasi, yaitu pengurus PSSI mengundurkan diri. Sampai sejauh ini kita tidak mendengar adanya niatan untuk mengundurkan diri dari pihak PSSI. Lalu namun ada KLB yang akan diselenggarkan di Februari nanti. Pak Saiful, apa yang bisa diharapkan dalam KLB nanti mendatang? Apakah benar-benar bentuk reformasi untuk perbaikan sepak bola Indonesia? Atau hanya pemain lama yang berganti baju saja? Ya harus jadi momentum, jadi momentum reformasi, bahkan kata teman-teman jadi momentum revolusi untuk sepak bola yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Saya kira seruan ini sudah jadi komitmen semua pihak dan kita berharap PSSI tidak salah langkah untuk merespon tuntutan publik ini dan tidak menyanyiakan momentum terbaik ini. Karena di mata saya harga sebesar apapun harus kita pertaruhkan semangatnya untuk adanya perubahan, perbaikan secara sistemik dan secara menyeluruh sistem keluargaan nasolah kita, terutama sepak bola. Tapi di PSSI terasa ada begitu banyak kepentingan, begitu tinggi politiknya. Bagaimana bisa menjamin bahwa nanti hasil dari KLB ini memang sesuai dengan harapan, terutama para pecinta sepak bola Indonesia? Saya meyakini semua pengurus PSSI mengetahui persis apa yang sedang terjadi dan langkah yang terbaik bagi teman-teman PSSI adalah merespon dan menjadikan ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan total menyeluruh dan konsekuensinya seperti apa saya kira teman-teman PSSI sudah menghitung dan sudah merefleksikan ini. Kita tunggu saja. Saya meyakini akan ada perubahan. Ya, baik. Saya minta tanggapan terakhir dari Mas Akmal soal KLB. Ya, jangan sampai KLB ini hanya dijadikan alat negosiasi. Bahwa dengan KLB berarti masalah kanjuruhan selesai. Ini kan yang dijadikan alat. Kemudian juga dijadikan alat negosiasi untuk kompetisi segera bergulir. Padahal PSSI belum satu pun menjalankan 12 rekomendasi yang dikeluarkan oleh TGVF. Baru KLB itu rencana dan baru akan dilaksanakan pada 16 Februari nanti. Sementara awalnya PSSI menginginkan pada tanggal 18 Maret 2023. Tapi FIFA minta dipercepat menjadi 16 Februari. Ini artinya apa? FIFA merespon pertemuan antara Gianni Infantino dengan Pak Jokowi. Yang salah satu komitmennya adalah meninjau ulang para pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Artinya FIFA dan pemerintah saat ini dalam posisi yang sama-sama menginginkan terjadinya perubahan di sepak bola. Jadi ketika kemudian ada FIFA dan juga bertemu dengan presiden, masihkah ada ruang bermain nanti di KLB? Harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada. Dan ini harus dikawal oleh pemerintah. Negara harus turun tangan langsung. Karena kalau tidak, selama ini masalah sepak bola kita ada di akarnya. Nah selama akarnya tidak pernah dicabut, maka masalah muncul-muncul. Kita pernah di-band pada 2015. Tapi penyelesaiannya tidak tuntas. Akhirnya apa? Ada 135 orang meninggal dunia. Apakah ini akan menjadi perjalanan sepak bola kita? Masalah terus gitu. Yang kita harapkan dari sepak bola kita adalah prestasinya, bukan masalahnya. Baik. Jangan sampai catatan berdarah ini. Ini hanya menjadi angin lalu saja. Kita kawal bersama. Begitu banyak pekerjaan rumah. Setelah 40 hari dari tragedi Kanjurhan, kita harapkan ada titik terang untuk mencari keadilan seterang-terangnya. Baik, terima kasih banyak Pak Amal dan Pak Saif Luda. Terima kasih untuk waktu Anda dan Pak Mirsa. Terima kasih untuk atensi Anda. Special Report kami tutup pada malam hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa.